Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kompetisi sains nasional, dimanapun kalian berada, kali ini Pak akan mencoba membantu berlatih bersama-sama soal-soal ASN. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. KSN tinggal sebentar lagi di bidang atas pelajaran matematika di hari Rabu. Tinggal nunggu waktu dua hari lagi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Tetap mempersiapkan. Dari selatus yang kemarin disampaikan, Pak Atit. Yaitu bilangan, kemudian aljabar, geometri, statistik dan peluang, dan kapitas leka. Hari ini kita akan coba satu persatu, kita latih ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas, dan kalian pun bisa berhasil ya di KSN nanti, dan menghasilkan nilai yang optimal ya. Mudah-mudahan kalian pemenang. Oke, mari kita simak soal latihan dan pembahasannya ya. Oke, kita lihat. Bentar Pak, share dulu. Nah, ini soal tentang bilangan ya. Soalnya bilangan berpangkat. Boleh kalian coba dulu dengan mem-pause video pembahasannya ya. Kita coba sendiri dulu. Apakah nanti jawabannya sama dengan yang Pak Bahas ya. Oke, silakan. Oke, ya kita bahas ya. Ini ada soal ya. Oke, untuk KSN nilai dari 2021 dikali dalam kurung 2020 dikurangi 16. Kemudian dikali 2019 dibagi 2024 kali 2020 pangkat 2-1. Oke, seperti ini soal ini agak ini ya. Angkanya ini. Maka kita gunakan cara pemisalan ya. Misalkan, misalkan, misalkan 2020-nya ya. Misalkan ya. Dawa. Oke. Menggunakan pemisalan ya. Misal. 2020 sebagai X gitu ya. Oke, sebagai X. Kita coba ya. Berarti 2021 ya. Oke, warna lain. Oke. 2021 ini ya. Gimana kalau 2021 ini kita rubah menjadi 2020 ditambah 1 gitu ya. Oke, 2021. Kemudian yang ini tetap ya. 2020. Nanti kita ganti dengan X ini. Min 16. Nah, yang ini 2019 kita rubah menjadi 2020. 2020 di kurang X. Kurang 1 ya memang. Kurang 1. Jadi 2019 ya. Oke, dibagi. Oke. Nanti, biarkan. Oke. Dibagi. Oke, 2024. Kita rubah ya. 2024-nya. Bagaimana kalau kita rubah 2020 ditambah 4. Oke. Yang ini 2020 kuadrat min 1. Nah, kita ya. Bisa ya. Oke. Nah, sekarang 2020-nya kita ganti dengan X. Oke, kita ganti dengan X ya. Maka, menjadi gimana nih? Jadi, X ditambah 1. Lebih sederhana ya. Kemudian, X minus 16. Kemudian ini, X minus 1. Yang bawahnya, X plus 4 ya. X plus 4. Kemudian ini, X kuadrat min 1. Oke ya. Oke, kita ganti dengan 1 dulu sebentar ini. Ini yang ini kita ganti. Oke, yang ini X tambah 1. Nah, sama ini ya. Ini nih. Sama ini nih. Ini sama ini. Oke, kita ganti dengan sepi ya. Oke, 2000 X tambah 1. Kemudian X minus 1 ya. Oke, biar mudah terlihat ya. Kemudian X minus 16-nya kita faktorkan ini. Oke, kita lihat dulu sebentar ya. Oke, kita lihat dulu sebentar. Sebentar, mungkin udah keselamatan. Iya, oke. Oh iya. Ininya kurang ya. Ininya ada yang kurang. Oke, ya diperbaiki ya. Ini ada yang kurang. Ini 2020 pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. Oke, aja tuh. Nah, kita lihat pangkat 2 ya. Dari 2021 dikali 2020 pangkat 2 minus 16 kali 2016, 19 per 2024 kali 2020 pangkat 2 minus 1 ya. Ini ada pangkatnya nih. Maaf, oke. Ini berarti kuadrat ya. Nah, begitu ya. Sudah. Baru kita faktorkan ya. Dari X kuadrat minus 16-nya kita faktorkan. Menjadi gimana? Berarti X ya. X plus 4. X minus 4. Oke, kita faktorkan. Bentar ya. Kita faktorkan ya gini ya. Jadi kalau misalkan, misalkan. X kuadrat minus 25 gitu ya. Kita faktorkan nih. X gitu ya. Berarti ini kita faktorkan. Ini X, X gitu ya. X kali X, X kuadrat. 25-nya. Berarti 5. Ini 5. 5 ke 5, 25. Tapi kalau min, plus min. Begitu ya. Jadi tengahnya pasti hilang gitu ya. Ini sama. X kuadrat. Tadi berapa? X kuadrat minus 16 ya. Kuadrat minus 16. Sama ya. X gitu ya. Ini X. X kali X, X kuadrat. 16-nya. Plus 4 dan min. 4 kali 4, 16. Plus kali min, min ya gitu ya. Tengahnya menghilangkan. Soalnya. Plus 4X, min 4X. Hilang ya. Gitu. Ini juga sama. Kayak ini nih. X kuadrat minus 16. Ini jadi X plus 4. X plus 4 ya. Oke. Kita lanjutkan. Per. Bawahnya ya. Bawahnya. Itu X plus 4. Gitu ya. Nah ini. Sama nih. X kuadrat minus 1 ya. Sama ya. Coba kita buat juga ini ya. Lengkap. Ini coba. Sekarang X kuadrat minus 1. Sama ya. Berarti X. Ini X. Ini 1. Ini 1. Plus. Min gitu ya. X kali X kuadrat. 1 kali 1. 1. Plus kali min. Min 1 ya. Ini tengahnya nanti plus X dan min X. Ini akan menghilangkan. Oke. Good ya. V3 ini ya. Kita gunakan ini. V3 ini. Oke. Kita gunakan. Oke. Oke. Makanya akhirnya kemudian X kuadrat minus 1. Kita ubah nih. Bisa ya. Jadi X plus 1. X min. Kemudian ada yang sama ya. Bukus bawah ya. Kita coret nih. X plus 1. Oke. Ini X plus 1 ya. X min 1. X min 1. Kita coret juga. X plus 4. Kita coret juga ya. Sehingga kemudian tinggal. Sisanya yang tidak coret adalah. X min 4. Gitu ya. Sementara X ini berapa? X ini adalah. Ini ya. Ini ya. X ter 2020 ya. Kita ganti. Maka X-nya adalah 2020 dikurangi 4. Sementara berapa? 2019. Nah gitu ya. Oke. Ini bentuk soal KSN ya. Yang bilangan ya. Bilangan berpangkat. Selabuh 1 ya. Bisa dipahami mudah-mudahan. Oke. Siap ya. Kita lanjutkan yang kedua. Yang jabar ya. Oke. Yang kedua. Kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan. Nah. Ini ya. Jabar. Kita contoh yang bersama linear 2 variable ya. X dan Y ya. M-nya dianggap sebagai. Apa namanya? Santai ya. Bilangan. Oke. Soalnya jika sistem persamaan. Sistem persamaan maaf. Sistem persamaan. Ya. FX plus 3Y sama 2, 1. Kemudian 4X min 3Y sama dengan 0. Memiliki penyelesaian bilangan bulat ya. Penyelesaian bilangan bulat. Penyelesaian bilangan bulat. Penyelesaian bilangan bulat ya. Penyelesaian bilangan bulat. X dan Y. Maka nilai X tambah Y tambah Y. Yang mungkin ya adalah. Dicoba dulu. Atau. Ya. Silahkan di pause. Boleh. Oke. Kita bahas ya. Oke. Kita langsung aja. Oke. Sekarang warna hijau deh ya. Biar-biarkan. Ini MX plus 3Y sama dengan 2, 1. Kol ya. Kemudian ini 4X min 3Y sama dengan 0 ya. Oke. Langsung aja kita jumlahkan ya. Ya. Kalau itu hilang. Kita ada yang sama nih. 3Y ditambah min 3Y. Hilang ya. Lebih permudah ya. Bisa dikurang bisa ditambah. Later gantung ini. Apa namanya. Di soalnya ya. Di usahakan ada yang variable yang hilang. Oke. Kita hilangkan. 3Y. Ditambah min 3Y. Hilang. Sehingga menjadi. Berapa nih. MX ya. MX plus 4X sama dengan 21. Sama-sama X ini. Sama-sama ada X. Ada X. Saya keluarkan X-nya ya. Maka berarti M ditambah 4X gitu ya. Sama dengan 21. Ada M, ada X-nya ya. Sama dengan 21 nih. Berarti M dan X ini faktor dari. Ini ya. Faktor dari 21 ya. Berapa aja faktor dari 21. Oke. Kalau misalkan ini 7. Ya enggak. 3 gitu ya. Kalau ininya. Apa namanya. Ininya 21. Satu ya gitu ya. Faktornya ya. Jadi sekalinya nih. Dipayai 21. Tapi kita harus perhatikan M dan X-nya adalah bilangan. Bilangan bulat ini. Memperhatikan bilangan bulat. X dan Y-nya bulan bulat. Ya. Enggak boleh pecahan ya. Berarti kita rubah ininya ya. Dari sini bisa juga nih. Kita rubah juga. Berarti dari sini nih. Oke. Berarti berapa nih. 4X boleh ya. Min 3Y sama dengan Min 4X. Berarti Y sama dengan Kita coret aja M ini ya. Ini kita coret nih. Coret aja M ini ya. Oke. Berarti berapa? Berarti Y-nya tinggal 4 per 3X gitu ya. 4 per 3X. Biar bagus. Oke. 3-nya per 6. Biar jelas. Tiga ya. 4 per 3X ya. Sudah. Berarti kalau gitu ini ada Apa namanya? Variable nih. X-nya dan Y-nya harus bilangan. Bulat ya. Jadi kalau seandainya M-nya berapa nih. Kalau M-nya M-nya 17 ya. Coba kalau M-nya 17. M-nya 17. Berarti X-nya berapa nih. 17 tambah 4, 2, 1. Berarti X-nya 1 ya. X-nya 1. Nah sekarang kalau X-nya 1. Apakah Y-nya 9 bulat? Y tambah S-nya 4 per 3X-nya 1. Dikali 1. Berarti 4 per 3. Bukan ya. Ini bukan. Bukan bilangan bulat ya. Tidak ya. Tidak nih. Karena Y-nya 4 per 3. Sementara harus bilangan bulat. Harus bilangan bulat. Oke. Bagaimana kalau M-nya berapa nih? 17. M-nya 3 ya. Bagaimana kalau M-nya 3? Kalau M-nya 3. Berarti 3 ditambah 4 berapa? 7 ya. 7. Berarti 1 x-nya berapa? Maka x-nya 3. 3. 3. 3 tambah 4. 7. 7 dikali 3. 21 kan? Sekarang kalau X-nya 3. Y-nya berapa? Y sama dengan 4 per 3. X-nya 3. Coret ya. Coret. Berarti Y-nya berapa? 4. 4 ya. Berarti 3-3-nya nih. M-nya bilangan bulat. X-nya juga bilangan bulat ya. Y-nya bilangan bulat ya. Nah, kita selesai sekarang. Nah, ini kita bisa selesai nih. Berarti berapa nih? Berarti M-nya? M-nya 3 ditambah 3. Y-nya 4. Berapa sama dengan? 6 atau 4? 10. Berarti kemungkinannya adalah kemungkinan adalah ke 10. Kayak begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Jadi kita hilangkan dulu variabelnya ya. Begitu bisa. Gunakan angka-angka pemisalan ya. Yang memungkinkan jadi nilainya 2. Sehingga kemungkinan diperoleh angka yang bilangan X dan Y-nya adalah 9 bulat. Begitu ya. Oke. Silahkan kalau masih belum paham ya. Tulis di kolom komentar ya. Oke. Berikutnya. Kita masih berlatih soal KSN tingkat SMP nih ya. Oke. Berikutnya adalah. Oke. Berikutnya kayak tentang geometri ya. Jadi udah aljabat. Bilangan aljabat sekarang geometri. Oke. Soalnya adalah. Nah gitu ya. Diketahui AB. AB-nya 5. Oke. Eh coba dulu nggak? Silahkan. Oke. Kita bahas ya. Oke. Berapa ininya? AB-nya 5 katanya. AB-nya ukurannya 5 cm. Ini 5 cm AB ya. AB ini 5 cm. 5 cm. Kemudian BC-nya 4 cm. Kemudian diketahui luas ABD, segitiga ABD. Eh BCD ya. BCD ya. Maaf. BCD yang ini ya. Luas yang ini nih. Luas yang ini. Luasnya katanya. 12 cm persegi. Ditanya luas yang ini. ABD ya. Oke. Berarti konsep ini cari T-nya ya. Oke. Bikin garis T-nya. Tinggi-tingginya nih. Tinggi T ya. Tingginya. Berarti luas segitiga apa nih ya. Luas segitiga. Ini ketahui ya Pak. BCD ya. BCD sama dengan alas teori tinggi per 2. Berapa katanya? Besarnya? 12 ya. 12 ya. Alasnya 4 ya. Alasnya 4. Oke. Berarti alasnya 4 kali T-nya belum ada ya. Per 2. Sama dengan 12. Oke. Berarti. Kita coret ya. Kita coret. Tinggal 2 ya. Berarti 2T. setambah dengan 12. Maka tingginya jadi berapa? Tingginya 6 cm ya. Oke. 6. Ini sementara ya. Ini ya. Tingginya ya. T-nya tingginya 6. Oke. Sebagi segitiga ini. Sekarang karena T-nya yang sama ya. Artinya kalau begitu berarti luas. Luas segitiga. ABD bisa kita tahu ya. ABD. Berarti apa? Alas. Segitiga. Segitiga ini. Alas sekali tinggi per 2 ya. Alasnya ini ya. Ini tingginya. Udah ada nih ya. Tingginya udah ada. Tingginya berapa? 6. 6. Oke. 6. Berarti sama dengan alasnya 5. Tingginya 6 per 2. Oke. 30 per 2. Sama dengan 15. Mudah ya ini ya. Mudah juga ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Berarti 15. Ya. Oke ya. Ini adalah konsep tinggi ya. Konsep segitiga. Terus lurus ya. Oke. Ini soal yang ketiga tentang geometri. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya. Oke. Berikutnya soal tentang apa nih? Soal. Statistik ya. Oke. Statistik ya. Statistik ya. Oke. Soalnya rata-rata tiga bilangan adalah 64. Jika sebuah bilangan ditambahkan maka rata-rata menjadi 62. Oke. Besar bilangan yang ditambahkan adalah. Silahkan dicoba dulu. Boleh. Ya. Kita bahas ya. Misalkan rata-rata tiga bilangan. Misalkan tiga bilangan itu ABCD ya. Misalkan. Oke. Kita misalkan ya. Tiga bilangan itu. Misalkan tiga bilangan ABCD ya. Tiga bilangan. Tiga bilangan pertama yang tiga bilangan. Berarti rata-rata ya. Berarti rata-ratanya. Rata-rata dari tiga bilangan ya. Jadi A. Tadi ya. Kita misalkan. Tiga bilangan A. B. Plus C. Dibagi tiga. Berapa kata? 64 ya. Artinya berarti A ditambah B ditambah C berapa? Ke 192 ya. 192. Oke. Kita kelihatan 64 ya. Oke. Nah sekarang ditambahkan. Jika sebuah bilangan ditambahkan sebuah bilangan. Misalkan ini sebuah bilangannya apa? Misalkan ini D ya. Tiga bilangannya tadi apa? A. B. C. Gitu ya. Ini D kita tambahkan ya. Menjadi 6-2. Oke. Rata-rata yang kedua ya. Misalkan ya. Rata-ratanya berapa tadi? Kedua ya ratanya ratanya. A ditambah B ditambah C. Sekarang tambahin dengan bilangan keempat. D kita misalkan. Nanti dibagi empat ya. Dibagi empat ya. Catnya ratanya berapa jadi? 62. Oke. Tadi sudah ketemu ya tadi ya. Berapa tadi yang A, B, C, D nya? A plus B plus C berapa tadi ini ya? Oke. Kita ganti ya. Maka. 11 plus 92. Ditambah D ya. Langsung aja ya. Ini 64 kali 62 kali 4 ya. Berapa nih? 248 ya. 248. Yaudah. Berarti D nya berapa jadi? Bila ditambahkan adalah 248 dikurangi. Oh mudah ya. 248 dikurangi 192. Berapa nih? 26 belakangnya. Oh udah. 50. Ya. Soal sederhana ya. Statistika ya. Oke. Ada lagi ya? Gak mudah bisa dipahami ya. Sederhana ini bisa ya. Oke. Gak mudah juga kalian juga. Apa namanya? Sama jawabannya. Sama pat ya. Oke. Very good ya. Oke. Oh udah cukup ya. Silahkan. Dukung Pakat ya. Dan bantu klik like dan subscribe. Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye-bye. 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 Terima kasih.